this could be us so back to what i was say hello hello guys welcome to channel airtensei sebelum menonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya biar akan ketinggalan sama update-update mimin iklannya jangan di skip oke mimin nge-review sedikit disini ya guys terus disini itu eh lagi aduh apa yang namanya ya lagi ada booming-boomingnya kepala aliansi jadi setiap setiap aliansi itu pemimpin itu pada hilang semua nih guys nah terus ada yang kan kerjasamanya sih sama feroz alians terus ada namanya tengsiao nah tengsiao 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 ini kayak grup gitu kayak aliansi gitu namanya tengsiao nah kepalanya bosnya itu ternyata itu dia menghilang nih guys nah anak buahnya tuh ngira itu yang yang nyuliknya itu adalah si Baifeng terus kata Wan kan Wan nggak tahu ya terus kata Wan suruh dia ngirim seseorang ini penatua ketiga untuk mantau nah terus nggak lama tuh itu ada berita lagi guys dan yang mengejutkan itu adalah Kaisarji yang menghilang disini sebelum Kaisarji menghilang kan dia pernah ketemu sama Wan Wan nah jadi orang-orang-orang luar itu menghira si Kaisarji menghilang itu sama Baifeng Baifeng itu sama ya guys nah nggak sama sama dia jadi ngiranya sih dulu si Kaisarji itu diculik sama si Baifeng guys nah sepasti kamarnya si Kaisarji tuh banyak noda darah gitu guys itu diperkirakan emang darahnya darah Kaisarji tapi yang menurut novel yang mimin baca ya guys nah Kaisarji emang bener diculik diculik itu ke sebuah pulau nah di pulau ini entah pulau yang tanpa nama kalau nggak salah mimin baca ya guys nah disitu emang banyak kepala-kepala pemimpin itu yang disakap disana disana juga si Kaisarji kan dia penyakitnya kumat lagi nih guys senoh walaupun di penjara tapi dia bisa ngobatin lukanya dia ya sebenernya Kaisarji ini udah sakitnya udah parah udah nggak bisa hidup lagi seharusnya cuman dia kuat karena dia pengen ketemu sama si waril seni kan si Kaisarji sama waril seni itu sebenernya udah saling suka dari kecil nih guys terus karena Kaisarji dia punya penyakit yang mematikan dan akhirnya si waril seni ini ingatannya di hapus sebagian yang masalah masa-masa indah dia berdua tuh sama Kaisarji di hapus nah setelah Kaisarji pura-pura deket sama seorang wanita nah disini nih si waril seni agak cemburu terus akhirnya dia apa namanya dia nyamar dari Baifeng gitu ke terus nyusup ke apa namanya ke penjara bawah tanahnya Lord Asura nah disitu dia ketemu Asura terus akhirnya lah tunggu-tunggu cinta-cinta berdua kan gitu gara-gara patah hati sama Kaisarji guys si Wawan itu udah lupa masalah-masalah cintanya dia sama Kaisarji udah lupa soalnya si Kaisarji ini tuh murid kesayangannya Dekan yang bisa nge-hipnotis gitu guys dia Kaisarji bisa nge-hilangin sebagian ingatan tapi tidak dia tidak dia tidak bisa mengembalikan ingatan yang itu kembali nah si Dekan juga dia gak bisa ngembalikan ingatan pas Wawan lagi berdua sama Kaisarji Kaisarji kenang-kenangan sama Kaisarji gak bisa gak bisa soalnya ilmunya itu Kaisarji jadi ingatan yang dia ilangkan tidak bakal bisa dimunculkan lagi gitu beda sama yang walaupun hanya di kan lawan kan di apa namanya diilangin tuh waktu di Cina itu bisa dimunculin lagi karena ilmunya kurang beda sama Kaisarji yang ilmunya udah padat jadinya gak bisa dikeluarin lagi ingatan yang diapus sama Kaisarji guys dan nanti abis ini nanti kalo gak salah nanti ada pertemuan pertemuan ini mau ngebahas tentang kepala-kepala kepala-kepala pemimpin yang diculik guys nanti akhirnya yang kepilih untuk memantau atau itu nanti yang kepilih nanti si Wanwan nah disitu aja ada Gojesui, Gojesui ada Yisuhai kalo gak Yisuhai Gojesui ya guys Gojesui itu kayak panggilan sebutan atau gelar gitu nama aslinya Yisuhai ya kan guys oke guys suara mimin masih agak-agak serak-serak gimana gitu jadi abaikan aja ya guys abaikan juga gambar mimin yang lagi mengape disini kalian baca aja itunya ya guys oke thanks see you guys selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!